Sambil saya aduk ini perlahan-lahan, saya akan menyiapkan ya, untuk pembanggangan atau proses pembentukan dari si krab. Bye pemirsa, nah tadi kita udah jalan-jalan dan juga sudah membagikan makanan yang sudah saya buat ya. Nah kali ini saya akan membuat menu yang terakhir ya, adalah menu dessert, krab with orange sauce. Oke, nah bahan-bahannya, sini kita udah siapin semua. Kita langsung aja ya, yang pertama kita akan kocok telur ya, sampai sedikit mengembang, lebih 3 butir. Ini saya langsung pecahin aja di sini, ya dan ya sip, sekarang saya akan gunakan ballon whisk. Ini kita akan kocok, sampai sedikit mengembang. Ini saya akan memasukkan susu, oke, nah ini saya tuangin sengaja agak sedikit demi sedikit ya, tapi kita stop dulu. Karena apa? Saya nanti akan menggunakan butter. Nah ini butternya kurang lebih 100 gram ya, sekarang kita lelekan. Nah kenapa saya bilang jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas itu lemaknya akan hilang ya, bersama dengan uap yang keluar. Jadi sedikit api yang shimmering aja, kemudian kita lelekan. Sudah cukup, saya akan melanjutkan untuk menambahkan susu sedikit demi sedikit lagi, sambil kita aduk pemirsa ya. Nah ini juga bisa bikin, saya akan membuat kreps yang basah ya. Tapi kalau bisa membuat kreps yang kering ya, aduan sepertinya bisa juga, tinggal nanti kita membuat yang lebih tipis lagi ya. Oke, semua susu sudah saya masukkan. Kemudian untuk tepung ya, ini kurang lebih 250 gram, saya akan masukkan perlahan-lahan juga, sambil kita aduk-aduk lagi. Yang terakhir, ya seperti biasa, kita bam ya, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, siap sekarang saya akan masukkan untuk butter yang sudah melalai, ini sedikit demi sedikit aja. Oke, kita aduk-aduk lagi. Oke, sambil saya aduk ini perlahan-lahan, saya akan menyiapkan ya, untuk pembanggangan atau proses pembentukan dari si kreps. Nah, sekarang untuk adonan krepsnya siap, akan saya buat ya. Nah, cetak satu persatu. Nah, ini cukup dengan 1 sendok sayur ya, kita tuangkan bagian tengahnya, kemudian kita puterin. Oke, udah, ini kita tunggu bagian bawahnya sudah matang, kemudian kita balik ya. Nah, ini satu sudah ya. Nah, pemirsa untuk cara melipat dari kreps ini seperti ini, saya akan lipat dua dulu. Oke, bagus ya. Kemudian kita lipat lagi, satu lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita melakukan penyajian di piring. Nanti saya akan membuat lagi ya, saya akan membuat lagi ini sampai habis. Oke, kita tunggu. Pasti di piringnya akan bakal full ya, dengan kreps yang akan saya buat. Wah, ini dia. Ini adalah yang terakhir ya. Oke, cukup. Sekarang untuk membuat sausnya, ini gampang banget ya. Ada semua bahan-bahannya di sini, kita masukkan jilis satu, kemudian kita masak. Pertama, ini saya akan memasukkan untuk butter ya. Butter ini 100 gram-nya, tetap saya gunakan butter yang unsalted. Kita masukkan untuk melelekan. Oke, sudah kita masukkan. Nah, kemudian gula pasir ya, kurang lebih 100 gram. Kita masukkan juga. Oke, nah di sini saya gunakan jeruk sun kiss ya. Jeruk sun kiss. Untuk airnya kurang lebih, ya ada 100 gram di dalamnya, nanti akan saya peras. Dan saya gunakan kulit ini, bagian kulitnya, untuk kita parut. Inilah keunikan dan juga sausnya. Saus orangnya, aroma segarnya dan juga rasa asam manis itu dari si jeruknya ini ya. Ini kurang lebih 2 sendok makan ya, pemirsa ya. Oke, sudah semua kita parut. Nah, sekarang yang terakhir, saya akan mengambil sari atau air dari si jeruk mandarin ini ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan strider, saringan. Untuk menjaring ya, dari sari buah jeruk sun ke sini. Ini kurang lebih 100 mil ya, untuk air di dalam satu buah jeruk mandarinnya. Oke, nah setelah semua bahan-bahan saya masukkan di sini. Jadi aduk-aduk ya. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Dari butter sudah meleleh semuanya. Dan ini sudah siap. Ini saya kasih sedikit garam untuk membuat lebih merasa gurunya itu ada. Kalau sudah seperti ini, nah sekarang saya akan memulai penjajian.